Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami akan melakukan beberapa uji mengenai urin Kami dari Kelompok 2 Farmasi A Angkatan 2017 Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami Saya Abdel Hakam Saya Febi Saya Dipa Saya Zanira Saya Dian Saya April Selamat menyaksikan Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus Agar berlangsung dengan baik Karena kehamilan mengandung kehidupan, ibu maupun janin Kehamilan normal berlangsung sekitar 40 minggu atau 9 bulan Resiko kehamilan bersifat dinamis Karena ibu hamil yang pada mulanya normal Secara tiba-tiba dapat menjadi resiko tinggi Kali ini kami akan melakukan percobaan terhadap sampel urin ibu hamil Yang mana akan dilakukan beberapa uji Di antaranya uji visis urin Uji klorida Uji glukosa Uji protein Dan uji kehamilan Berdasarkan metode HCG Percobaan ini Bertujuan untuk mengetahui kondisi fisiologis Subjek terhadap pengujian visis urin Menentukan area kanduan klorida dalam urin Menentukan kadar glukosa dan protein dalam urin Dan menentukan uji kehamilan dengan metode HCG Pada pengujian visis Sifat yang diamati berupa Warna, kejernihan, bau, volume, dan pH Volume dari urin sampel yaitu 80 ml Di mana urin ini diambil pada waktu pagi hari Menurut Swolo, tahun 2000 Diketahui bahwa warna urin normal adalah warna kuning sampai kuning gading Berdasarkan hasil pengamatan Didapatkan bahwa warna urin sampel adalah kuning jernih dan berbau pesing Hal ini dapat dikatakan normal karena dalam urin mengandung amoniak yang umumnya berbau pesing Sedangkan untuk pH Dilakukan pengukuran dengan indikator universal Dan didapat pH urin sampel sebesar 5 Ukuran ini menunjukkan bahwa kondisi urin tergolong normal Karena reaksi urin biasanya asam dengan pH berkisar antara 4,7 sampai 8 Analisis fisis dari urin biasanya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Makanan, penyakit, serta obat-obat yang dikonsumsi subjek uji Berdasarkan dari hasil pengamatan secara makroskopis yang telah dilakukan Dapat dikatakan bahwa kondisi fisiologi subjek dalam keadaan sehat Dalam percobaan mengenai uji klorida dapat dilakukan dengan cara menambahkan beberapa tetes perang nitrat Yaitu sebanyak 2 tetes pada tabung reaksi yang telah dimasukkan urin ibu hamil Kemudian diamati Berdasarkan hasil pengamatan, pada urin terdapat endapan berwarna putih Menurut Tena Wijaya, terbentuknya endapan putih ini terjadi karena pengikatan ion klorida Oleh senyawa perang nitrat yang akan membentuk perang klorida Sehingga menyebabkan munculnya endapan putih dalam urin Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam urin sampel terdapat kandungan klorida Yang merupakan zat hasil ekskresi sesam metabolisme dalam tubuh Pada percobaan untuk mengetahui kandungan glukosa dalam urin Digunakan benedik sebagai reagen Uji benedik dapat dilakukan untuk mengetahui kandungan glukosa dalam urin Uji benedik merupakan uji semi kuantitatif dengan melihat warna endapan Yang memberikan perkiraan kasar dari gula produksi yang ada dalam sampel urin Urin yang mengandung glukosa dapat menjadi tanda adanya penyakit diabetes Selain itu, menurut Fischer tahun 1907 Gangguan fungsi ginjal dapat menyebabkan terdeteksinya glukosuria Pada gangguan fungsi ginjal terjadi kerusakan baik pada proses filtrasi, reabsopsi, maupun sekresi Gangguan fungsi ini terutama pada proses reabsopsi Akan menyebabkan terdeteksinya glukosa dalam urin Dari hasil pemeriksaan sampel urin ibu hamil yang telah dilakukan diperoleh hasil yang negatif Hal ini dikarenakan pada pengujian tidak ditemukan perubahan warna dan endapan merah bata pada sampel urin Setelah ditambahkan dengan reagen benedik dan dipanaskan kurang lebih selama 5 menit Pemanasan dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat reaksi apabila ada gula pereduksi Sehingga dari hasil yang diperoleh, kadar glukosa dalam sampel urin ibu hamil yang diuji yaitu 0% Atau tidak terdeteksi adanya glukosa dalam urin Sehingga dapat dikatakan fungsi ginjal dari subjek dapat dikatakan normal Selanjutnya yaitu uji protein dalam urin Protein urin merupakan suatu kondisi di mana terlalu banyak protein dalam urin dari adanya kerusakan ginjal Protein urin pada ibu hamil sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan hipertensi dan edema Yang merupakan gejala dari preeklampsia atau eklampsia Eklampsia adalah suatu hipertensi emergensi yang menyebabkan beberapa komplikasi berat Seperti hilangnya penglihatan, pembengkakan otak, gagal ginjal, dan edema paru Pemeriksaan protein dalam urin ibu hamil dapat dilakukan dengan menggunakan metode asam asetat 6% Karena memiliki sensitifitas pemeriksaan 5-10 mg per deciliter Prinsip dari metode asam asetat 6% adalah terjadinya kekeruhan urin setelah diteteksi dengan asam asetat 6% Jika kekeruhan tetap ada dan terlihat lebih keru, maka urin positif mengandung protein Dan jika kekeruhan hilang, maka urin negatif mengandung protein Penambahan asam asetat bertujuan untuk mendekati atau mencapai titik isoelektrik protein Selanjutnya, proses pemanasan bertujuan untuk melakukan denaturasi sehingga akan terjadi presipitasi Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, pengujian protein pada ibu hamil berwarna kuning-bening Yang artinya sampel urin tersebut negatif mengandung protein atau kadar protein dalam urin tersebut sebesar 0% Uji kehamilan dapat dilakukan dengan metode HCG HCG atau hormon korionik gonadotropin merupakan suatu hormon seks yang dapat digunakan untuk penentuan kehamilan secara sederhana Hal ini karena HCG dihasilkan oleh placenta dalam kehamilan Namun, selama placenta belum terbentuk, hormon ini dihasilkan oleh sel-sel fungsi tropoblast Hormon ini diekskresikan dalam urin dan dapat dideteksi dalam uji kehamilan Puncak produksi hormon tersebut dicapai dalam bulan kedua kehamilan Alat sederhana yang dapat digunakan pada uji kehamilan adalah test pack Dengan test pack, uji kehamilan dapat dilakukan dengan sederhana dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja Pada percobaan kali ini, test pack yang digunakan berbentuk strip Pengujian dilakukan dengan cara menculupkan test pack pada urin yang telah ditampung pada sebuah wadah Urin yang digunakan pada percobaan kali ini adalah urin yang diambil pada waktu pagi hari Hal ini dikarenakan urin masih dalam keadaan terkonsentrasi Hal ini dapat dipengaruhi dari cairan yang diminum Karena banyaknya cairan dapat mempengaruhi keenceran urin yang dapat mempengaruhi hasil uji Kadar hormon HCG akan naik secara drastis sepanjang kehamilan Saat test pack dicelupkan pada urin, maka urin akan melewati 3 bagian berbeda Masing-masing mempunyai peran penting Pertama, urin akan melewati zona reaksi Terdapat antibody yang akan menarik hormon HCG Pada antibody ini menempel enzim yang mempunyai kemampuan untuk mengaktifkan molekul kewarna AB1 enzim akan mengalir bersama urin menuju zona kedua, yaitu zona tes Dimana hasil tes kehamilan mulai terlihat dengan munculnya satu garis pada alat tes kehamilan Pada zona tes ini akan ada lebih banyak antibody yang akan ditempeli oleh HCG Jika terdapat HCG pada urin, maka HCG akan menempel pada enzim AB1 dan AB2 Kemudian, enzim pada AB1 akan mengaktifkan molekul kewarna Yang akan memunculkan garis pada zona tes ini Terakhir adalah zona kontrol Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tes yang telah dilakukan adalah benar Ada tidaknya HCG yang ditemukan oleh enzim AB1? Semua enzim yang berkata dengan AB1 akan berakhir di zona kontrol dan mengaktifkan kewarna Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan hasil pada sampel urin positif hamil Karena dari uji kehamilan menggunakan test pack, didapatkan hasil yang menunjukkan dua buah garis merah Yang menandakan terdapatnya hormon HCG dalam urin Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh